Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Hairuman Yenoputro, Ketua DPRD Kota Bekasi Hari ini kami mendapatkan kunjungan langsung dari Dewan Tangfis Kota Bekasi PA212 Besar dengan berbagai elemen mendukung lainnya Ada Pompes Atakwa Ada Forum Umat Islam Ada Aliansi Umat Organisasi Islam, ISMI dan sebagainya Hadir untuk menyampaikan beberapa aspirasi Yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Langsung Ustaz Ferry Kusnanto Silahkan Pak Ferry Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kamis 25 Maret 2021 Kami sudah diterima oleh Ketua Dewan dan juga anggota Dewan Kota Bekasi Yang intinya kami menuntut Menyampaikan aspirasi Bahwa ada dua aspirasi yang kita sampaikan Cukup panjang narasinya Tapi yang intinya akan kami sampaikan dua ini Yang pertama adalah Menghentikan kriminalasi terhadap orang-orang yang Mengkritik dan berbeda pendapat Dengan pemerintah Dua Membebaskan para tokoh agama Dan tokoh nasionalis Yang sangat ini ditahan Serta menghentikan proses hukumnya Tanpa syarat terhadap tokoh-tokoh tersebut di atas Yaitu Satu Habib Rizik Syihab Dua Kiai Haji Ahmad Chabri Lovis Tiga Habib Hanif Al-Atas Empat Ustadz Haji Haris Ubatillah Lima Habib Idrus Al-Habsi Enam Habib Ali bin Ali Al-Atas Tujuh Ustadz Maman Suryati Delapan Syah Ganda Nenggolan Sembilan Jumhur Hidayat Sepuluh Kiai Haji Sukinur Haja atau Kusnur Sebelas Anton Permana Dua belas Ibu Ustadzah Tingkin Anida Mudah-mudahan proses hukumnya dihentikan Dan dibebaskan Tanpa syarat Itu permintaan kami Dan Alhamdulillah Semua dewan yang hadir Sudah mendatangkan di sini Dan akan menyampaikan ke atas Sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuannya Untuk bisa membebaskan Para ulama yang tadi kami sampaikan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.